La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata Ada seorang Yahudi di Syam membaca taurat di hari Sabtu Dia menghamparkan lembaran-lembaran taurat di hadapannya Kemudian memperhatikan dengan seksama Maka dia menemukan sifat Nabi Muhammad SAW dan karakternya di empat tempat Dia kemudian memotong empat lembaran tersebut dan membakarnya Hari Sabat atau hari Sabtu saat ini Adalah hari besar di mana para pengikut ajaran Nabi Musa AS Pada masa Nabi SAW dikenal sebagai kaum Yahudi Karena itu di hari Sabtu maka dilarang melakukan aktivitas apapun kecuali untuk beribadah Berzikir atau mempelajari kitab taurat Suatu ketika seorang lelaki Yahudi yang tinggal di Syam mengisi hari Sabatnya untuk mempelajari kitab taurat Dia menemukan dalam taurat tersebut ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat dan keadaan Nabi Muhammad SAW Nabi yang diramalkan akan turun sebagai penutup para Nabi Sebanyak empat halaman Dia segera memotong empat halaman taurat tersebut dan membakarnya Saat itu memang Nabi SAW telah diutus dan telah tinggal di Madinah Sementara itu beberapa orang pemuka dan pendeta Yahudi melakukan indokrinasi Atau mendokrin kepada kaumnya Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pendusta Jika ditemukan sifat dan cerita tentang dirinya dalam taurat Mereka harus memotong dan membakarnya Karena itu merupakan ayat-ayat tambahan dalam taurat yang tidak benar Lelaki Yahudi dari Syam tersebut adalah satu anggota jamaah sekti ini Pada hari Sabtu berikutnya Dia juga mengisi harinya dengan melakukan kajian terhadap taurat Dan dia menemukan delapan halaman yang menyebutkan tentang keadaan dan sifat-sifat Nabi SAW Seperti kejadian sebelumnya Dia memotong delapan halaman tersebut dan membakarnya Pada hari Sabtu berikutnya lagi Dia masih melakukan kajian terhadap taurat Dan kali ini dia menemukan hal yang sama Bahkan ditambah dengan cerita tentang beberapa orang sahabat yang mendampingi Nabi SAW Dan dia menemukannya dalam 12 halaman Kali ini dia tidak langsung memotongnya Tetapi dia berpikir dan berkata dalam hatinya Jika aku selalu memotong bagian seperti ini Boleh jadi taurat ini seluruhnya akan menyebutkan tentang sifat-sifat dan keadaan Muhammad Tentunya kita tidak tahu pasti Apakah memang kandungan taurat seperti itu Atau memang Allah SWT telah menggiring lelaki Yahudi kepada hidayahnya Sehingga setiap kali dipotong Akan muncul secara ajaib pada halaman lainnya Lebih banyak dan lebih lengkap tentang keadaan Nabi Muhammad SAW Akan tetapi Tiga kali pengalaman kajiannya tersebut Telah memunculkan rasa penasaran dan keingin tahuan yang besar Kepada Nabi Muhammad SAW Bahkan dengan tiga kali kajian tersebut Seakan-akan sifat-sifat dan keadaan beliau telah lekat di kepalanya Dan seperti mengenal beliau sangat akrab Dia pun datang kepada kawan-kawan Yahudinya dan berkata Siapakah Muhammad ini Dia seorang pembohong besar Yang tinggal di Madinah Kata salah seorang temannya Lebih baik engkau tidak melihatnya Dan dia tidak perlu melihat engkau Tetapi lelaki Yahudi yang telah melihat dengan ilmu yakin Tentang keadaan Nabi SAW ini Nampaknya tidak mudah begitu saja dipengaruhi teman-temannya Seakan ada kerinduan mengenal kepada diri Muhammad Yang belum pernah dikenal dan ditemuinya itu Kerinduan yang memunculkan kegelisahan Yang tidak akan dapat hilang Kecuali bertemu langsung dengan diri imajinasi dalam pikirannya tersebut Dia berkata dengan tegas Demi kebenaran Taurat Musa Janganlah kalian menghalangi aku untuk mengunjungi Muhammad Dengan tekad yang begitu kuatnya Teman-temannya itu tak mampu lagi menghalangi langkahnya Untuk bertemu dengan Nabi SAW di Madinah Lelaki Yahudi ini mempersiapkan kendaraan dan perbekalannya Dan langsung memacunya mengarungi padang pasir tanpa menunda-nundanya lagi Beberapa hari berjalan Siang dan malam terus saja berjalan Hingga akhirnya dia memasuki kota Madinah Orang pertama yang bertemu dengannya adalah Salman Al-Farisi Karena Salman berwajah tampan dan mirip gambaran yang diperolehnya dalam Taurat Dia berkata Apakah engkau Muhammad? Salman tidak segera menjawab Bahkan lalu dia menangis dari pertanyaan tersebut Sehingga membuat lelaki Yahudi ini terheran-heran Kemudian Salman berkata Saya adalah pesuruhnya Memang hari itu telah tiga hari Nabi SAW wafat Dan jenazah beliau baru dimakamkan kemarin malamnya Sehingga pertanyaan seperti itu mengingatkannya kepada beliau dan membuat Salman menangis Kemudian lelaki Yahudi itu berkata Dimanakah Muhammad? Salman berfikir cepat Kalau dia berkata jujur bahwa Nabi SAW telah wafat Mungkin lelaki ini akan pulang Tetapi kalau dia berkata masih hidup Maka dia berbohong Salman pun berkata Marilah aku antar engkau kepada sahabat-sahabat beliau Salman membawa lelaki Yahudi tersebut ke masjid Di sana para sahabat tengah berkumpul dalam keadaan sedih Ketika tiba di pintu masjid Lelaki Yahudi ini berseru agak keras Assalamualaikum ya Muhammad Dia mengira bahwa Nabi SAW ada di antara kumpulan para sahabat tersebut Tetapi sekali lagi dia melihat reaksi yang mengherankan Beberapa orang pecah tangisnya Beberapa lainnya makin terharu dan kesedihan makin meliputi wajah-wajah mereka Salah seorang sahabat berkata Wahai orang asing, siapakah engkau ini? Sungguh engkau telah memperbaharui luka hati kami Apakah engkau belum tahu bahwa beliau telah wafat tiga hari yang lalu? Seketika lelaki Yahudi tersebut berteriak penuh kesedihan Betapa sedih hariku Betapa sia-sia perjalananku Andai saja ibuku tidak pernah melahirkan aku Andai saja aku tidak pernah membaca taurat dan mengkajinya Andai saja dalam membaca dan mengkaji taurat Aku tidak pernah menemukan ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat dan keadaannya Andai saja aku bertemu dengannya setelah aku menemukan ayat-ayat taurat tersebut Tentu tidak akan sesedih ini keadaanku Lelaki Yahudi tersebut menangis terseduh Tenggelam dalam kesedihannya sendiri Seakan teringat sesuatu Tiba-tiba dia berkata Apakah Ali berada di sini Sehingga dia dapat menyebutkan sifat-sifatnya kepada aku Ada Kata Ali bin Abi Talib Sambil mendekat kepada lelaki Yahudi tersebut Aku menemukan namamu dalam kitab taurat bersama Muhammad Tolong engkau ceritakan padaku ciri-ciri beliau Ali bin Abi Talib berkata Rasulullah SAW itu tidak tinggi dan tidak pendek Kepalanya bulat Dahinya lebar Kedua matanya tajam Kedua alisnya tebal Bila beliau tertawa Keluar cahaya dari selah-selah giginya Dan di antara dua belikan beliau ada tanda khatamu nembuah Engkau benar wahai Ali Kata lelaki Yahudi tersebut Seperti itulah ciri-ciri Nabi Muhammad yang disebutkan dalam kitab taurat Apakah masih ada baju beliau Sehingga aku boleh menciumnya Ada Kata Ali bin Abi Talib Kemudian beliau meminta tolong kepada Salman Untuk mengambil jubah Rasulullah SAW Yang disimpan di rumah Fatimah Az-Zahra Yakni istri Ali bin Abi Talib Dan putri kesayangan Nabi Muhammad SAW Salman segera bangkit menuju tempat kediaman Fatimah Di depan pintu rumahnya Dia mendengar tangisan Hasan dan Hussein Yaitu cucu kecintaan Rasulullah SAW Sambil mengutuk pintu Salman berkata Wahai tempat kembanggaan para Nabi Wahai tempat hiasan para Wali Siapakah yang mengutuk pintu orang yatim Fatimah menyahut dari dalam Aku Salman Kata Salman Kemudian dia menyebutkan maksud kedatangannya Sesuai yang dipesankan oleh Ali bin Abi Talib Radiyallahu Anhu Siapakah yang akan memakai jubah ayahku Kata Fatimah sambil menangis Salman menceritakan peristiwa berkaitan lelaki Yahudi tersebut Lalu Fatimah mengeluarkan jubah Rasulullah SAW Yang terdapat tujuh tambalan dengan tali serat kurma Dan menyerahkannya kepada Salman Yang langsung membawanya ke masjid Setelah menerima jubah tersebut dari Salman Ali menciumnya diiringi haru dan tangis Hingga sembab matanya Jubah Rasulullah SAW tersebut Beredar dari satu sahabat ke sahabat lainnya yang hadir Mereka menciumnya dan banyak yang menangis Karena haru dan rindu kepada Nabi SAW Dan terakhir jatuh ke tangan lelaki Yahudi tersebut Lelaki Yahudi ini mencium dan mendekap erat jubah Nabi SAW Dan berkata Betapa harumnya jubah ini Dengan tetap mendekap jubah tersebut Lelaki Yahudi ini mendekati ke makam Rasulullah SAW Kemudian menengadahkan kepalanya ke langit dan berkata Wahai Tuhanku Saya bersaksi Bahwa engkau adalah zat yang esa Tunggal dan tempat bergantung Dan saya bersaksi Bahwa orang yang berada di kubur ini adalah Rasulmu dan kekasihmu Saya membenarkan segala apa yang diajarkan Wahai Allah Jika engkau menerima keislamanku Maka cabulah nyawaku sekarang juga Tak lama kemudian Lelaki Yahudi tersebut terkulai jatuh dan meninggal dunia Ali dan para sahabat lainnya ikut terharu dan sedih melihat keadaan si Yahudi tersebut Mereka segera memandikan dan mengurus jenazah lelaki Yahudi Yang telah menjadi muslim tersebut Dan memakamnya di wilayah Baki Wallahu a'lam bisawab Mudah-mudahan ini semua bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh